Pemerintah kota memastikan Festival Titik Kulminasi Matahari Pontianak yang digelar di Tugu Katulistiwa diadakan terbuka dan gratis bagi seluruh masyarakat karena telah dianggarkan sebagai event nasional. Namun, Wali Kota Pontianak menyebut perayaan yang diselenggarakan di Taman Alun Kapuas mulai dari pameran, perlombaan hingga konser yang menampilkan Keisya Lepronka diserahkan ke pihak event organizer. Penarikan tiket pengunjung diakui untuk membiayai tenda, atribut, hadiah, serta membayar artis yang diundang. Wali Kota Edi Kamtono memastikan kejadian kemarin akan jadi bahan evaluasi bagi Pemkot. Ini adalah bahan evaluasi kita. Memang penyelenggaran ini ada anggarannya untuk titik kulminasi, khusus yang ditunggu katulistiwa dengan kegiatan, karena kan masuk event nasional, di sana ada peringat. Kan tiga hari 21 sampai tengah 23, itu bagus. Tapi I.O. melaksanakannya lima hari ditambah ya, yang berada di pusatkan juga di Alun Kapuas dengan kegiatan pameran, terus lomba-lomba kesenian, olahraga. Nah, acara puncaknya memang mengundang artis. Wali Kota Edi Kamtono memastikan mempersilahkan semua pihak untuk melakukan kegiatan positif demi memeriahkan beragam agenda pariwisata.